Kepulauan asap tebal akibat kebakaran tampak membubung tinggi di lokasi TPA Jatibarang, Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin Siang. Embusan angin yang kencang ditambah dengan banyaknya rumput yang mengering, membuat api dengan cepat menjalar ke lokasi gunungan sampah lainnya. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bergegas memadamkan dan menghalau api supaya kebakaran tidak meluas. Diketahui kebakaran berasal dari TPA bagian atas yang telah ditutup, kemudian menjalar gunungan sampah yang ada di bawah. Sementara untuk penyebab kebakaran belum diketahui. Sementara itu hingga selinsian kebakaran TPA Putri Cempo masih belum berdampak besar pada warga. Terkait peristiwa tersebut, kantor Keluhan Mojosongo, Jebresolo untuk sementara dijadikan tempat pengungsian dan dapur umum untuk korban bencana kebakaran di TPA Putri Cempo. Meski tidak ada warga terdampak kebakaran yang mengungsi, namun dapur umum yang dioperasikan oleh banyak pihak tersebut tetap beroperasi untuk menyalurkan bantuan makanan baik kepada masyarakat, terdampak maupun petugas dan relawan yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Hingga kini asap kebakaran di TPA Putri Cempo masih nampak mengepun. Petugas pun masih berupaya memadamkan api dengan target pemadam selama 3 hari. Ketempat pembuangan akhir X TPA Cibabe, Jati Handap, Kota Bandung, Jawa Barat juga terbakar pada Senin Siang. Kebakaran diduga adanya warga yang sengaja membakar sampah hingga menyebar di sekitar area tersebut. Bunda mengantisipasi kobaran api, petugas membasahi wilayah tersebut dengan menyiramkan air agar sampah dan sembah pelembab atau melakukan penyekatan basah. Mencegah terjadinya kebakaran kembali, petugas dari Kelurahan dan Kecamatan melakukan penjagaan di kawasan tersebut. Dari tim Liputan AINIS menaporkan. Kita wali AINIS pagi dengan informasi kebakaran menghanguskan sebuah rumah semipermanen di Palembang, Sumatera Selatan hingga merambat ke rumah mewah di sebelahnya. Api diduga berasal dari kosleting listrik dan ledakan gas LPG 3 kg. Rumah semipermanen di Jalan Kei Haji Balkis, seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan terbakar pada Senin Siang. Api bahkan merambat hingga ke rumah mewah yang ada di sebelahnya. Akibatnya bangunan rumah semipermanen dan isi lantai dua rumah mewah ludas terbakar. Warga awalnya melihat asam hitam pekat yang keluar dari dalam rumah. Tak lama kemudian terdengar ledakan yang disusul kebaran api. Api diduga berasal dari kosleting listrik dan ledakan gas LPG 3 kg. Kebakaran dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah anak mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan. Radusan sopir truk berunjuk rasa di kantor PT Pertamina Fuel Terminal Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka menuntut agar penghentian pasokan BBF Solar Subsidi di SPBU Martangdu yang telah diberi sanksi oleh Pertamina segera dicabut. Sopir truk berunjuk rasa di kantor PT Pertamina Fuel Terminal Kendari, Sulawesi Tenggara. Tunjuk rasa dilakukan dengan cara memblokade jalan keluar masuknya mobil tangki yang akan mengantar dan mengisi pasokan BBM ke sejumlah SPBU dan bandara yang berada di kendari. Akibatnya penyaluran BBM terhambat selama tiga jam. Aktivitas penyaluran BBM kembali normal setelah polisi membuka blokade dan mengatur arus lalu lintas. Kedatangan ratusan sopir truk meminta agar sanksi penghentian pasokan BBM Solar Subsidi di SPBU Martangdu segera dicabut. Agar ratusan sopir truk dapat kembali mengisi BBM di SPBU tersebut. Dari kesepakannya teman-teman itu, mereka tetap mengharapkan bercepat di SPBU Martangdu. Untuk penyaluran sempat terhambat sedikit karena banyaknya mobil yang parkir tidak beraturan sehingga pihak kores tak kendari menurunkan unit lalu lintas untuk melakukan pengaturan kendaraan-kendaraan masap pengunjuk rasa yang menutup jalur keluar masuknya mobil tangki. Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga memberikan saksi kepada SPBU Martangdu karena melakukan sejumlah pelanggaran penyaluran solar subsidi. Dari Kendariu, Sulawesi Tenggara, Febrio Notameng, Ayus melaporkan. Pemirsa 2000 driver online mematikan aplikasi dan juga berhenti beroperasi di Kota Malang, Jawa Timur. Ratusan diantaranya menggelar aksi depo di Balai Kota dan DPRD Kota Malang. Mereka menuntut aplikator untuk menjalankan keputusan gubernur yang telah disepakati sebelumnya. Ratusan pengemudi ojek online baik roda 2 dan roda 4 menggelar aksi demo di depan gedung DPRD dan Balai Kota Malang, Jawa Timur pada Senin siang. Aksi ini dilakukan dengan memarkir kendaraan mereka di Bundaran Tugu atau depan kantor DPRD dan Balai Kota Malang. Mereka berorasi di depan gedung DPRD menyuarakan aspirasi dan keluhan mereka. Para pengemudi dari Malang Raya ini meminta pemerintah bersikap tegas pada aplikator dengan menindak mereka karena belum menerapkan keputusan gubernur soal tarif dasar dan kesejahteraan pengemudi. Meminta kepada pemerintah daerah untuk menekan kepada aplikator, pemerintahkan kepada aplikator, melalui perangkat-perangkatnya agar keputusan ini dijalankan. Mereka mendesak pihak aplikator mematuhi keputusan gubernur Jawa Timur yang diterbitkan sejak Juli 2023 terkait aturan tarif batas bawah sebesar 3.800 per kilometer dan tarif batas atas 6.500 per kilometer termasuk tarif minimal sebesar 15.200 per kilometer yang harus dibayar oleh penumpang untuk 4 kilometer pertama. Jika tuntutan mereka tidak segera ditindak lanjuti, aksi serupa yang lebih besar akan mereka lakukan. Dari Malang Jawa Timur